Pedang Langit dan Golok Naga Karya Shin Yung bagian 3. Mengingat begitu, mukanya lantas saja bersemu dadu. Ia merasa kagum bukan main, sebab dalam kombinasi itu, yang telah merupakan sebuah lagu Kian Ki masih bisa mempertahankan kepribadiannya sendiri. Fo A Tian Keng dan kedua Sutei-nya, yang tidak mengerti ilmu musik, jadi mendongkol bukan main. Di samping kera dua Ho Chi O Keng yang terus memetik tali dua him tanpa memperdulikan mereka, dianggapnya sebagai suatu hinaan. Sesudah mendengari beberapa saat, Fo A Tian Heng tidak dapat menahan sabar lagi. Ia mendekati dan sambil menotok pundak kiri Ho Chi O Keng dengan ujung pedang, ia membentak. Bangun kau! Mari kita jajal kepandayan. Ho Chi O Keng yang sedang memusatkan seluruh semangat kepada tetabuannya, seolah-olah tidak mendengar tantangan itu. Ia seperti juga sedang berkelana di satu pegunungan yang amat indah dan dari jauh ia melihat seorang gadis jelita yang tengah berdiri di atas sebuah pulau kecil yang dikurung air. Tiba dua ia merasa pundak kirinya sakit dan ia tersadar. Ia dongak dan melihat Fo A Tian Heng berdiri di dekatnya sambil mencekal pedang terhunus yang barusan telah digunakan untuk menotol pundaknya. Ia mengerti bahwa jika tidak melawan, mungkin sekali ia akan terluka secara konyol. Hanya sungguh sayang, lagunya belum selesai. Sebagai seorang seni mantulan, ia tak rela menghentikan lagunya di tengah jalan. Maka itu, tangan kirinya segera mengulurkan pedang buntung yang lalu digunakan untuk menangkis senjata Fo A Tian Heng, sedang tangan kanannya tetap memetik tali dua him. Dengan kedua metu, tetap memperhatikan tetabuannya, Ho Chiok Toa menangkis setiap serangan lawan. Fo A Tian Heng jadi semakin gusar dan menyerang tambah hebat. Tapi kemanapun juga pedangnya menyambar, Ho Chiok Toa selalu menangkis. Kue E Siang yang sedang kesengsem juga tidak memperdulikan serangan itu. Akan tetapi ia mendongkol, sebab suara bentrokan senjata telah merusak irama. Ia membentak. Hai, apa kau tuliakan merdunya lagu ini? Jangan merusak. Cobalah kau menyerang menurut tempo tepukan tanganku. Tapi tentu saja Fo A Tian Heng tak meladani. Sambil membentak keras, dengan gusar ia mengobah kiam hoatnya dan menyerang bagaikan hujan angin sehingga suara bentrokan senjata jadi semakin gencar dan irama him jadi semakin dikacaukan. Ho Chiok Toa juga mendongkol dan seraya menambah luakang, ia menangkis satu tikaman. Terang. Pedang Fo A Tian Heng patah dua. Hampir berbareng, tali kelima dari Cipian Heng, Heng yang bertali tujuh, juga putus. Paras muka Fo A Tian Heng jadi pucat bagaikan mayat. Tanpa mengeluarkan sepatah kata, ia meloncat keluar dari pendopo batu dan kemudian, bersama kedua sutuenya, dia melompat naik ke punggung tunggangan mereka yang segera dikaburkan ke atas gunung. Kwe S yang heran. Eeh! Katanya. Mengapa mereka lari ke arah kuil? Ia nengok dan melihat Ho Chiok Toa sedang memegang tali him yang putus itu dengan paras duka. Mengapa dia begitu jengkel? Tanyanya di dalam hati. Berapakah harganya tali him? Ho Chiok Toa menghela nafas dan berkata dengan suara perlahan. Tujuh tahun aku baru latih, tapi hatiku tetap belum bisa tenang. Tangan kiriku berhasil mematahkan senjata, tapi tangan kanan memutuskan tali him. Sekarang si nona baru mengerti, bahwa ia berduka karena merasa kepandainya belum sempurna. Ia tertawa seraya bar kata. Dengan tangan kiri melawan musuh dan tangan kanan memetik him, kau sebenarnya menggunakan ilmu Hun Sin Jae Yong, ilmu memecah pikiran. Dalam dunia ini, hanya tiga orang yang mahir dalam ilmu itu. Bahwa kau belum mencapai taraf yang tinggi, tak usah dibuat jengkel. Siapa tiga orang itu? Tanya Ho Chiok Toa. Yang pertama adalah Elo Boan Tiong Chiu Pek Tiong. Jawabnya. Yang kedua ayanku sendiri, sedang yang ketiga Yoh Jin, Xiao Leong Li. Selain tiga orang itu, malahan kakeku, ibuku atau Sintiaw Tai Hiap Yoko tiada yang mampu memiliki ilmu yang luar biasa itu. Bolehkah kau memperkenalkan orang dua berilmu itu kepadaku? Tanya Ho Chiok Toa. Kalau kau mau bertemu dengan Tia Tia, ayah, mudah sekali. Jawabnya. Tapi dua orang lainnya sangat sukar dicari, karena mereka tak punya tempat kediaman yang tentu. Ho Chiok Toa berdiri bengong, seperti juga ia masih merasa sangat menyesal karena putusnya talihim itu. Sinona tertawa seraya berkata dengan suara menghibur, dengan sekali geberat. Kau sudah berhasil merobohkan Kunlun Samseng dan hasil itu boleh dibuat bangga. Perlah apa kau berduka karena hal yang remeh itu? Ho Chiok Toa terkesiap. Kunlun Samseng? Ia menegas. Apa kau kata? Bagaimana kau tahu? Bukankah ketiga orang itu dikenal sebagai Kunlun Samseng? Tanyanya. Kepandayan mereka memang cukup tinggi, tapi jika mau coba dua membentur Siaulim Sia, ku rasa mereka agak tahu diri. Tanda petik. Melihat paras muka Ho Chiok Toa mengunjuk perasaan heran yang semakin besar, Sinona lalu menaya. Mengapa kau kelihatannya heran? Mengapa kau kelihatannya heran? Kunlun Samseng? Kunlun Samseng Ho Chiok Toa, itulah aku sendiri. Katanya dengan suara perlahan. Sekarang giliran kue siang yang terheran-heran. Kau, kau Kunlun Samseng? Tanyanya. Tanda petik. Mana yang dua lagi? Kunlun Samseng hanya satu orang. Jawabnya. Di Sia aku telah mendapat nama walaupun bukan nama besar. Kawan dua di situ menganggap, bahwa aku memiliki kepandayan tinggi dalam ilmu menhim, ilma pedang dan ilmu mencatur, sehingga oleh karenanya, kata mereka, aku boleh dinamakan sebagai Himseng dan Kiamseng dan Kieseng, Nabi Him, Nabi Pedang dan Nabi Kie. Kie berarti Tio Kie atau catur. Lantaran aku suka sekali berdiam di gunung Kunlun San, maka mereka memberi julukan Kunlun Samseng kepada aku. Tapi aku selalu merasa malu dengan istilah Seng itu. Mana bisa manusia seperti aku menamakan diri sebagai seorang Nabi? Biarpun gelaran itu diberikan oleh orang lain, tak boleh aku menerimanya dengan begitu saja. Maka itulah, aku segera mengubah namaku, aku menggunakan nama Ho Chiok Tu, yang jika disambung jadi Kunlun Samseng Ho Chiok Tu, Kunlun Samseng tidak cukup berharga untuk dibicarakan. Dengan demikian orang tidak bisa mengatakan, bahwa aku manusia sombong. Si Nona menepuk dua tangan dan tertawa geli. Oh, begitu? Katanya. Mati hidup aku menduga, bahwa Kunlun Samseng terdiri dari tiga orang. Tapi siapakah ketiga orang tua itu? Mereka adalah orang dua Siao Limpei. Kwee Siang terkejut. Siao Limpei. Ia menegas. Hektometer, ilmu silat mereka kurang. Yang lain cukup tinggi, benar. Ilmu pedang si kakek muka merah memang tatmokiam hoat. Tak salah. Si muka penyakitan paling belakang menyerang dengan ilmu Yetsuhok Mokiam, ilmu pedang telukan iblis. Tadi aku tidak bisa melihatinya karena dalam ilmu pedang itu terdapat banyak sekali perubahan. Tapi, mengapa mereka mengaku baru datang dari Si Ek? Ada sebabnya. Jawab Ho Chok Tu. Pada musim semi tahun lalu, aku main him di puncak kengsinhang gunung Kunlun San. Tiba-tiba aku mendengar suara pertempuran di luar gubuk. Aku segera keluar dan melihat dua orang yang masing-masing terluka berat sedang berkelahi mati-matian. Aku berteriak supaya berhenti, tapi dia tak meladeni. Karena merasa tak tega, aku segera memisahkan mereka. Begitu dipisahkan, salah seorang terbalik matanya dan menarik napasnya yang penghabisan. Yang satu lagi belum mati dan dulu Aka membawanya ke dalam gubuku dan coba menolong dengan memberikan pel siau yang tan kepadanya. Tapi sebelah lukanya terlalu berat, obatku tidak berhasil. Sebelum meninggal, ia memperkenalkan diri sebagai enkeksi. Ah! Seru Sinona. Orang yang saptunya lagi mesti ayah siau siangko. Bukankah orang yang binasa lebih pula bertubuh jangkung kurus dan bermuka seperti mayat? Benar. Jawabnya. Bagaimana kau tahu? Kata Sinona sambil tertawa. Aka tak nyana pada akhirnya kedua mustika hidup itu mampus dengan saling bunuh. Ho Chiok Tu menghela nafas dan berkata pula. Tanda petik. Sebelum mati, inkeksi mengatakan bahwa selama hidup, ia telah berbuat banyak sekali kedosaan dan sekarang ia merasa sangat menyesal, tapi sudah terlambat. Ia memberitahukan, bersama siau siangko, ia telah mencuri sejilid kitab suci dari siau lim siye. Sesudah memiliki kitab itu, mereka saling curiga. Masing dua merasa khawatir, bahwa jika yang satu memahami kitab itu terlebih dulu dan berhasil mempertinggi ilmu silatnya, dia segera menurunkan tangan jahat untuk membinasakan yang lain guna memiliki sendiri kitab suci itu. Demikianlah, masing dua saling mengawasi dua sungkan berpisahan. Mereka makan di satu meja dan tidur satu ranjang sedikitpun hati mereka tak pernah tenang. Di waktu makan, masing-masing khawatir racun. Di waktu tidur, masing-masing takut kalau-kalau yang satu turunkan tangan jahat selagi pulas. Di samping itu, mereka juga khawatirkan kejaran pendekta dua siau lim siye. Mereka kabur sampai di siek. Setibanya di kengsin hong, keduanya sudah lelah sekali. Mereka mengerti bahwa dengan hidup begitu terus-menerus, belum sepuluh hari, mereka tentu sudah binasa. Mereka jadi nekat dan terus bertempur untuk mengakhiri keadaan yang gila itu. In Kek Si mengatakan, bahwa fail musilat Xiao Xiangkou sebenarnya banyak lebih tinggi daripadanya. Semula ia tak mengerti, mengapa dalam perkelahian, Xiao Xiangkou hanya lebih unggul sedikit. Belakagan ia baru igat, bahwa kawan yang berubah jadi musuh itu telah mendapat luka di gunung Hwe Asan. Jika mereka tidak saling curiga, mereka tentu tak akan mendaki Kunlun San. Mendengar penuturan itu, Kwe As yang kelihatan berduka. Ia menghela nafas berkata, Hai, karena sejilid kitab, mereka bersama-sama mengorbankan jiwa. Berapa harganya kitab itu? Ho Chi Ok Chu mengangguk dan kemudian melanjutkan perkataannya. In Kek Si bicara dengan nafas tersengal-sengal dan suara terputus dua. Akhirnya ia meminta supaya aku suka pergi ke Kuik Xiao Lim Siye dan menemui seorang pendeta yang bernama Kak Wan. Ia memberitahukan, bahwa kitab suci itu berada di dalam minyak. Aku heran mengapa di dalam minyak? Selagi mau menayakan terlebih terang, ia sudah tak tahan lagi dan pingsan. Ia pingsan untuk tidak tersadar pula. Sesudah ia mati, aku teras memikiri arti perkataannya. Di dalam minyak? Apa ia maksudkan kitab itu dibungkus di dalam kain minyak? Dengan teliti aku memeriksa jenazah mereka, tapi aku tak bisa mendapatkan kitab itu. Sesudah menerima permintaan orang, aku tidak bisa menyampingkan dengan begitu saja. Mengingat bahwa aku memang belum pernah menginjak wilayah Tiong Goan, maka dengan menggunakan kesempatan itu, aku segera mengambil keputusan untuk pergi ke Kuil Xiao Lim Siye sebagian guna memenuhi pesanan orang dan sebagian lagi guna persiar. Tapi mengapakah sudah mengirim surat tantangan? Tanya Kuei E. Siang. Ho Chiok Tu bersenyum waktu menjawab. Asal mulanya adalah gara dua ketiga orang itu. Mereka bertiga adalah murid dua Xiao Lim Siye yang tidak mencukur rambut. Menurut katanya orang dua rimba persilatan di daerah barat, Siye, mereka adalah orang-orang dari tingkatan Tian dan tingkatannya itu sama tingginya dengan Hang Tio Xiao Lim Siye Tian Heng Sian Su. Menurut dugaan orang, Su Chou mereka dulu telah kebentrokan dengan saudara dua seperguruannya dalam kuil Xiao Lim Siye dan sebagai akibat bentrokan itu, ia pergi ke daerah barat dan mendirikan sebuah cabang Xiao Lim Pei. Hal ini bukan hal yang mengherankan. Ilmu silat Xiao Lim Siye telah dibawa oleh Tatmo Chow Su dari Tian Tio, India, ke Tionggoan, Tiongkok asli. Sekarang dari Tionggoan diangkat pula ke daerah barat. Tak mengherankan, bukan? Mendengar julukanku sebagai Kunlun Sam Seng, mereka bertiga jadi penasaran. Mereka sesumbar ingin menjajal kepandaianku. Mereka tidak menghiraukan gelaran Him Seng dan Kiai Seng, tapi gelaran Kiam Seng, Nabi Pedang? Ha! Tak boleh dibiarkan saja. Secara kebetulan muncul lurusan inteksi. Maka itu, aku segera mengambil keputusan untuk pergi ke kuil Xiao Lim Siye, sekalian menjajal dua kepandaian mereka. Sebelum tiba di Tionggoan, aku sengaja menyingkirkan diri dari mereka. Tapi tak dinyana, mereka bisa datang begitu cepat. Oh, begitu? Kata Kuei Seng. Semua dugaan ternyata meleset semua. Sekarang ketiga orang itu sudah tiba di kuil. Entah apa yang dikatakan mereka. Dengan pendeta dua Xiao Lim Siye, aku tak punya ganjelan apapun juga. Kata Ho Chiok Tu. Itu sebabnya, untuk menunggu kedatangan tiga orang itu, aku menjanjikan sepuluh hari. Sekarang penjajalan kepandaian sudah dilakukan, segala apa sudah jadi beres. Mari kita naik ke atas. Sesudah aku menyampaikan pesanan inteksi, kita boleh lantas turun lagi. Si Nona mengerutkan alis. Pendeta dua Xiao Lim Siye mempunyai semacam peraturan yang sangat keras, yaitu, wanita dilarang masuk ke dalam kuil. Kata Kuei Seng. Fui. Aturan apa itu? Kata Ho Chiok Tu. Bagaimana kalau kita menerobos masuk? Sebenarnya Kuei Seng adalah seorang gadis pemberani yang suka cari urusan. Tapi karena merasa malu hati terhadap Bu Seng Siansu, ia segera menggelengkan kepala seraya berkata. Jangan. Aku menunggu di luar kuil, kau masuk sendiri saja, supaya jangan banyak urusan. Baiklah. Kata Ho Chiok Tu. Lagu yang tadi belum selesai. Begitu kembali, aku akan memetik sekali lagi. Perlahan dua mereka mendaki gunung, tapi sesudah tiba di depan pintu, mereka belum melihat bayangan satu manusia pun. Sudahlah, aku juga tak perlu masuk. Katanya. Aku akan panggil saja pendeta itu. Sehabis berkata begitu, ia berteriak. Ho Chiok Tu datang berkunjung ke Xiao Lim Siye, ingin menyampaikan omongan kepada Kak Kuhan Taisu. Hampir berbareng dengan teriakannya, belasan lonceng besar dalam kuil berbunyi dengan serentak, sehingga seluruh Xiao Sitsan seolah dua tergetar. Mendadak pintu kuil terbuka dan dari kiri kanan keluar dua besis pendeta yang mengenakan jubah warna abu dua. Kedua barisan itu masing terdiri dari 54 murid lohan tong dan jumlah mereka adalah sesuai dengan 108 lohan. Sesudah itu keluar 18 pendeta yang badannya dikerbungi jubah pertapan warna kuning mereka adalah murid dua tat motong yang berusaha lebih tinggi daripada murid dua lohan tong. Sesaat kemudian dari dalam kuil berjalan keluar tujuh pendeta yang sudah berusia lanjut. Mereka adalah Citalo, tujuh tetua, dari Sim Siantong yang berkedudukan sangat tinggi. Beberapa di antaranya memiliki ilmu silat luar biasa, tapi yang lain tidak mengenal ilmu silat dan ia duduk dalam Sim Siantong karena pengetahuannya yang sangat mendalam mengenai agama Buddha. Mereka malahan sangat dihormati oleh Hong Tio Xiao Lim Siai sendiri. Paling akhir keluarlah Hong Tio Tian Beng San Sa, yang diampit olah kepala Tatma Tong Bu Sian Sian Su dan kepala Lohon Tong Bu Sek Sian Su. Fo A Tian Keng, Fui Tian Loa dan Wye Tian Bong mengikuti di sebelah belakang, bersama kurang lebih 80 murid dua Xiao Lim Siai, yang tidak jadi pendeta. Itulah penyambutan yang hebat luar biasa dan dapat dikatakan belum pernah, atau sedikitnya halangkah sekali, diberikan kepada seorang tamu. Menurut kebiasaan pembesar negeri, biarpun pangkatnya sangat tinggi, atau tokoh rimba persilatan paling banyak disambut oleh Hong Tio, Bu Sek dan Bu Siang sebegitu jauh diingat orang Cialo dari Sim Siantong belum pernah keluar menyambut tamu. Mengapa sekarang diadakan upacara penyambutan yang begitu besar? Sebab yang terutama ialah karena Ho Chiok Tu tanpa diketahui oleh siapapun juga, sudah menaruh surat tantangan dalam tangan patung Heng Liong Lohan. Kepandaian yang luar biasa itu mengejutkan hatinya para pemimpin Xiao Lim Siai. Selain itu, Fo Atian Keng dan kedua Sutaenya yang baru tiba dari Si Ek, juga telah menceritakan lihainya Kun Lohan Seng, sehingga para pemimpin Xiao Lim Siai lebih beruas pada lagi. Karena berpisahan sangat jauh, Xiao Lim Pai Cabang Siai sangat jarang berhubungan dengan Cabang Tiong Chiu yaitu Xiao Lim Siai dan Xiao Sitsan akan tetapi, para pendata tahu, bahwa Su Siok Chou mereka-mereka yang telah pergi ke barat memiliki kepandaian yang sangat tinggi, sehingga murid marit atau cucu dua muridnya tentu juga bukan sembelarangan ahli silat. Maka itu, sesudah mendengar keterangan Fo Atian Keng bertiga, para pemimpin Xiao Lim Siai lantas saja mengambil tindakan dua yang seperlunya. Di samping tindakan dua di dalam kuil, pucu pimpinan juga telah mengeluarkan perintah, supaya murid Xiao Lim Siai, tak peduli pendeta atau orang biasa yang bertempat tinggal dalam lingkungan 500 lih harus segera datang ke kuil guna menunggu perintah dua selanjutnya. Semua para pendeta itu menganggap bahwa Kun Lun Sam Seng terdiri dari tiga orang sesudah mendapat keterangan Fo Atian Keng, barulah mereka tahu bahwa Kun Lun Sam Seng hanya seorang dan bahwa ia memperoleh gelaran itu sebab mahir dalam tiga macam ilmu, yaitu ilmu menhim, ilmu pedang dan ilmu mencatur. Mengenai ilmu menhim dan mencatur, para pendeta tidak menghiraukannya. Yang mereka harus bersiap duanya lah untuk menghadapi ilmu pedang dari orang itu. Maka itulah, semenjak mendapat tantangan, siang malam ahli-ahli pedang Xiao Lim Siai berlatih keras. Sementara itu, karena merasa sengketa dengan Kun Lun Sam Seng adalah gara-gara mereka, Fo Atian Keng dan kedua Suteenya ingin sekali bisa membereskan pertikaian tersebut dengan tangan mereka sendiri, untuk memapaki dengan menunggang kuda, setiap hari ia meronda di sekitar gunung. Mereka kepingin sekali menjajal kepandaian lawan di luar kuil dan sesudah itu barulah mereka ingin balik ke kuil, supaya Kun Lun Sam Seng bisa mengukur tenaga dengan para pendeta. Dengan demikian mereka pikir biarlah dilihat, apa cabang Tiong Chiu atau cabang Si Ek dari Xiao Lim Be yang lebih unggul. Tapi di luar dugaan, dalam pertandingan di pendopo batu, dengan mudah mereka telah dirobohkan oleh Ho Chok Tau. Begitu mendapat warta tentang kekalahan Fo Atian Keng dan dua Suteenya Tian Beng Sian Su Insaf, bahwa hari itu adalah hari memutus utuh runtuhnya nama Xiao Lim Sie. Biar bagaimanapun juga, gelar sumber pelajaran lima silatik kolong langit. Yang sudah dipertahankan Xiao Lim Sie selama ribuan tahun, tak boleh hancur dalam tangannya. Tapi dalam pada itu, ia agak keder, karena merasa bahwa kepandainya, kepandainan Busa dan Busyang, tidak lebih unggul banyak di atas kepandainan Fo Atian Keng bertiga. Itulah sebabnya mengapa dengan terpaksa ia mengundang Cip Long Sim Sian Tong untuk turut keluar menyambut, guna memberi bantuan jika perlu. Tapi sampai berapa tinggi kepandainan tujuh tetua itu, ia dan Busa serta Bo Asyang juga tak tahu pasti. Apa jika ada bahaya Cip Lo bisa menolong muka Xiao Lim Sie masih merupakan sebuah teka teki. Begitu berhadapan dengan Ho Chiok Tu dan Kue E Siang, Tian Beng segera merangkap kedua tangannya seraya berkata. Apakan Kie Su, Tuan, yang mahir dalam ilmu himk nim kie? Elo O Cheng, aku pendekat tua, tidak bisa menyambut dari jauh dan untuk itu, aku harap Kie Su, suka memaafkan. Ho Chiok Tu segera membalas hormat dengar membungkuk. Bo Asyang, orang yang tingkatannya rendah, merasa tidak enak hati sudah mengacau di kuil yang angker ini dan Bo Asyang sungguh tidak sanggup menerima penyambutan yang begini besar. Mendengar jawaban itu, Tian Beng berkata dalam hatinya. Kata duanya cukup menyenangkan. Dilinat dari romannya, ia baru berusia kira 2-30 tahun. Apa benar ia mempunyai kepandain tinggi? Memikir begitu, ia lantas saja berkata lagi. Ho Kie Tu jangan terlalu sungkan. Marilah kita masuk untuk minum air teh dingin dan Lik Yai Su, Nona, ini. Ia tidak meneruskan perkataannya dan pada paras mukanya terlihat perasaan sangsi. Melihat pendekat itu mau menolak Kue E Siang, Ho Chiok Elo O Dongak dan tertawa-tawa 2. Elo O Hang Tio. Katanya, Bo An Seng datang kemari karena menerima permintaan seseorang untuk menyampaikan sepatah kata. Sesudah menyampaikan ita, Bo An Seng akan segera berlalu. Akan tetapi, peraturan dalam Kue Lo Abong Tio yang memandang tinggi kepada pria data memandang rendah kepada wanita, adalah peraturan yang tidak dimengerti oleh ku. Harus diketahui, bahwa ilmu Seng Buddha tiada batasnya dan semua makhluk Tuhan adalah sama rata. Maka itu, menurut Bo An Seng, peraturan itu agak bertentangan dengan pelajaran Seng Buddha. Tian Beng Siansu adalah seorang pendekta yang berilamu tinggi dan berpandangan luas. Ia segera dapat membedakan, apa yang benar dan apa yang salah. Mendengar perkataan Ho Chiok Tu, ia segera bersenyum dan berkata, Terima kasih atas petunjuk Yesu. Peraturan itu memang peraturan yang agak sempit. Kalau begitu, aku pun mengundang Nona untuk turut minum teh. Kue E Seng melirik kawannya sambil bersenyum. Sedang di dalam hati ia memuji ketajaman lidah pemuda itu. Tian Beng segera minggir ke samping dan mengangkat tangannya sebagai undangan supaya kedua tetamu itu masuk. Tapi sebelum Ho Chiok Tu bertindak dari samping kiri Tian Beng tiba dua maju seorang pendekta tua yang bertubuh krus dengan beberapa perkataan saja. Kue E Seng sudah meniadakan peraturan Siaulim Sia yang sudah berjala ribuan tahun, katanya. Peraturan itu bukan tak boleh dirubah. Tapi kita harus menyelidiki. Apa orang yang menyebabkan berubah peraturan dua itu, benar dua seorang yang berkepandayan tinggi. Maka itu aku mengharap Ho Chiai Su suka memberi sedetik pelajaran, supaya para pendekta bisa membuka matu dan tidak merasa penasaran lagi karena mengetahui bahwa orang yang merubah peraturan kami, ia orang yang sungguh-sungguh berkepandayan tinggi. Orang bicara itu adalah Busyang Siansu, kepala Tatmoto. Ia bicara dengan suara nyaring luar biasa, sehingga telinga yang mendengarnya merasa sakit sebagai akibat dari tekanan tenaga luakang yang sangat dasyat. Mendengar perkataan Busyang, paras muka Fo Atian Keng dan kedua Sutei nya lantas saja berubah. Mereka merasa diejek, bahwa mereka telah dijatuhkan oleh seorang yang belum tentu memiliki kepandayan tinggi. Sementara itu, waktu melirik Busa Siasu, Kwe E Sia yang melihat sorot bingung dan jengkel pada muka pendekta itu. Toa Hwa Sio adalah seorang baik dan juga sahabat Toa Koko. Katanya di dalam hati. Jika Hyok Tsu dan pendekta Sio Lim Sia sampai bertempur, tak peduli siapa yang kalah dan siapa menang hatiku merasa tak enak. Memikir begitu, lantas saja ia berkata dengan suara nyaring. Hoto Ako, aku sebenarnya tidak perlu masuk ke kuil. Beritahukanlah sekarang omongan yang ingin disampaikan olehmu dan sesudah itu, kita boleh segera berlalu. Sehabis berkata begitu, sambil menunjuk Busa, ia melanjutkan perkataannya. Itulah Busa Siasu, sahabat baikku. Kedua belah pihak sebaiknya jangan merusak keakuran. Ho Chiok Tsu kelihatan terkejut. Oh, begitu? Katanya sambil berpaling kepada Tian Beng dan berkata pula. Elo Hong Tio, yang mana Kak Wan Siasu? Aku menerima permintaan seseorang untuk menyampaikan perkataan kepadanya. Kak Wan Siasu? Menegas Tian Beng dengan suara perlahan. Dalam kuil Sio Lim Sia, Kak Wan berkedudukan rendah dan selama beberapa puluh tahun, ia menyembuhikan diri dalam perpustakaan Congkengkok. Ia tidak banyak dikenal dari sebegitu jauh, belum pernah orang menambahkan kata dua. Siasu. Di belakang nama gelarnya. Maka itu, untuk sementara, Tian Beng tak ingat siapa adanya. Kak Wan Siasu. Sesudah bengong beberapa saat, barulah ia berkata. Ah, Ho Chiok Tsu tentu maksudkan pendekta yang jaga kitab langgehkeng. Apakah Kiesu mencari di dalam hubungan soal kitab itu? Entahlah. Jawabnya sambil menggelengkan kepala. Tian Beng segera berpaling kepada seorang murid dan berkata. Coba panggil Kak Wan. Murid itu lantas saja berlalu untuk menjalankan tugasnya. Bu Syang Sian Su yang rupanya sangat bernapsu, sudah tak bisa menahan sabar lagi. Begitu mendapat kesempatan, ia segera berkata pula. Ho Chiai Sia, kau dijuluki sebagai himkiam Kiesem Seng dan kata Seng itu tentu tak dapat dimiliki oleh sebarang orang. Tak usah disangsikan lagi, Kiesu mempunyai kepandayan yang baik, tinggi dalam tiga rupa ilmu itu. Sepuluh hari yang lalu, Kiesu telah menulis surat dan berjanji untuk memperlihatkan kepandayanmu. Tapi mengapa sesudah datang kemari, kau jadi begitu pelit dan sungkan memberi pelajaran kepada kami? Ho Chiok Tu menggelengkan kepala. Nona ini sudah mengatakan, bahwa kedua belah pihak tidak boleh merusak keakuran. Katanya, Bu Syang jadi gusar sekali. Ia terutama gusar karena, Ho Chiok Tu sudah menantang lebih dulu dan tantangan itu dianggap sebagai kekurang ajaran terhadap Siaulim Sie. Di samping itu, ia juga gusar sebab Fuat Tian Keng dan kedua Sute telah direbohkan hingga diluaran orang bisa menyiarkan cerita, bahwa murid Siaulim yang dijatuhkan oleh Kiam Seng. Tapi ia pun yakin, bahwa sebagian besar murid dua Siaulim Sie bukan tandingan Ho Chiok Tu dan oleh karenanya, ia segera mengambil keputusan untuk turun tangan sendiri. Ia maju dua tindak seraya berkata, menjajal ilmu tak selamanya merusak keakuran. Mengapa Ho Chiok Yesu menolak begitu keras? Ia berpaling kepada muridnya dan berkata pula, ambil pedang. Di dalam kuil sudah disediakan macam dua senjata, tapi pada waktu keluar menyambut tamu para pendeta itu tentu saja merasa tak pantas untuk membawa senjata. Dengan cepat murid itu sudah keluar kembali dengan membawa tujuh-delapan batang pedang yang lalu diangsurkan kepada Ho Chiok Tu. Apakah Yesu membawa pedang sendiri atau ingin meminjam senjata kami? Tanyanya. Sebaiknya dari menjemput senjata yang diangsurkan Ho Chiok Tu membungkuk dan mengambil sebutir batu kecil. Tiba dua dengan menggunakan batu itu, ia membuat 19 garis melintang dan 19 garis membujur di atas batu hijau yang menutupi jalanan di depan kuil. Setiap garis itu sangat lurus, seperti juga dibabat dengan menggunakan penggaris. Tapi apa yang mengejutkan ialah setiap gorsan masuk di batu kira 21 dim dalamnya. Batu hijau itu adalah batu gunung siau siyesan yang keras bagaikan besi. Ratusan tahun orang mundar mandir di atasnya, tanpa rusak sedikit juga. Sesudah membuat garis dua itu yang merupakan papan catur, sambil tertawa Ho Chiok Tu berkata. Mengadu pedang agak terlalu ganas, sedang suara himpun sukar diadu. Maka itu, jika Toa Hwa Siyo merasa gembira, mari kita main catur. Apa yang diperlihatkan Ho Chiok Tu sangat mengejutkan hatinya Tian Beng, Bu Sek, Bu Siyang dan Citalo dari Sim Sian Tong. Tian Beng Sian Su yakin, bahwa luokang yang setinggi itu tidak dipunyai oleh siapapun juga dalam kuil siau lim siye. Ia jadi bingung bukan main, tapi baru saja ia memikir untuk mengaku kalah, tiba-tiba terdengar suara berkerincin dan rantai besi dan di lain saat, kawan muncul sambil memikul dua tahang besi, sedang di belakangnya mengikuti seorang pemuda yang bertubuh jangkung. Begitu tiba di hadapan Tian Beng, ia segera memberi hormat seraya menanya. Apakah Elo Ohang Tio memanggil aku? Ho Chiyesu ingin bertemu dan bicara denganmu. Jawabnya, ia memutar badan dan merasa heran, sebab tak tahu siapa adanya orang itu. Siao Cheng adalah kawan. Ia memperkenalkan diri. Omongan apa yang hendak disampaikan oleh Chiyesu? Sesudah membuat papan catur, kegembira Ho Chiok Tzu terbangun. Omongan itu aku akan beritahukan sebentar. Katanya, To'ah Wa Osyo manakah yang ingin melayani aku main catur? Ho Chiok Tzu adalah seorang yang kerancingan main him, pedang dan tiokie. Kalau gilanya datang, ia melupakan apapun juga. Kepandayan Chiyesu dalam membuat papan catur dengan menggores batu, belum pernah disaksikan oleh Lo Olap. Kata Tian Beng. Samua pendeta dalam kuil kami tak dapat menandinginya. Mendengar perkataan Tian Beng dan melihat papan catur itu, barulah kawan tahu, bahwa Ho Chiok Tzu datang di Siawi IMC untuk memamerkan kepandayannya. Tanpa mengeluarkan sepatah kata, ia menaruh kedua tahang besi di pundaknya sambil menyedot nafas untuk mengumpulkan semua tenaga dalamnya di kedua lutut. Sesudah itu, setindak demi setindak, ia berjalan di garisan pinggir dari papan catur itu. Semua orang terkesiap dan mengawasi tindakan kawan dengan matu membalalah. Mengapa? Ternyata, di tempat yang dilewati rantai besi yang melibat di kakinya, terdapat goresan-goresan yang lebarnya kira-kira lima dim dan goresan-goresan itu telah merusak garis yang dibuat Ho Chiok Tzu. Sesaat kemudian, tanpa merasa semua pendeta bersorak-sorai. Tian Beng, Bu Siang dan lain dua pemimpin jadi kaget campur girang. Mereka tak pernah mimpi, bahwa pendeta tua yang tolol duaan itu, memiliki luakang tinggi. Mereka sudah berkumpul di dalam satu kuil puluhan tahun lamanya, tapi tak seorang pun yang tahu kelihayaan kawan sebenarnya, biarpun seseorang mempunyai tenaga dalam yang hebat. Ia tak mungkin membuat goresan seperti yang dibuat kakuhan di atas batu hijau yang amat keras itu. Hanyalah karena pendeta itu memikul dua tahang besi berisi air yang beratnya kurang lebih 600 kati sehingga tenaga yang sangat besar itu dapat disalurkan dari pundak ke rantai besi, maka selagi terseret, rantai besi itu seolah-olah semacam cangkul yang mencangkul garis dua papan catur. Tapi meskipun demikian, walaupun kak wan meminjam tenaga apa yang dipertunjuknya sudah jarang sekali terlihat dalam merimba persilatan. Toa huas hiu. Teriak hociok tu. Mwee kang mohebat sekali, aku tak bisa menandingi. Kak wan menghentikan tindakannya dan mengawasi tamu sambil bersenyum. Toa huas hiu. Kata pula hiu ciok tu. Kita tidak bisa mencatur lagi dan aku mengaku kalah. Sekarang aku ingin minta petunjukmu dalam ilmu pedang. Hampir berbareng dengan perkataannya, ia menghunus sebatang pedang panjang dari bawah cithian him. Ia segera bergerak untuk menyerang dan gerakannya yang pertama sangat luar biasa, yaitu ujung pedang menuking dadanya sendiri, sedang gagang pedang menuding lawan. Semua orang terheran dua sebab di dalam dunia belum pernah ada hiambot yang begitu aneh. Elo o cheng hanya bisa membaca kitab, bersemedi, menjemur buku dan menyapu lantai. Kata kawan. Mengenai ilmu silat sedikit pun aku tidak mengerti. Hociok tu tentu saja mau percaya. Seraya tertawa dingin ia lompat menerjang. Tiba-tiba ujung pedang itu berbalik dan meluncur ke dadah si pendeta. Ternyata, dalam gerakannya yang pertama, yaitu waktu ujung pedang menuding dadanya seh diri, ia sedang mengumpulkan tenaga dalam dan kemudian, secara mendadak, membalikkan senjatanya dengan luokang itu. Jika Hociok cu menghadapi ahli silat biasa, serangan itu pasti akan berhasil. Akan tetapi luokang kawan sudah mencapai tarap di mana setiap gerakannya selalu terjadi secara wajar, menurut jalan pikirannya, maka itu, biarpun pedang menyambar bagaikan kilat, jalan pikiran si pendeta lebih cepat dari sambaran pedang. Pada detik yang tepat, sebuah tahang melompat naik dan teng. Pedang menikam tahang dan lantas saja melengkung seperti bulan sisir, buru dua Hociok tu menarik pulang senjatanya, sedang tangan kirinya mengebas muka lawan. Sekali lagi tahang yang lain naik dan tangannya terpental ke samping ia kaget tercampur penasaran. Ia merasa pasti, bahwa kedua tahang besi yang sangat berat itu, tak akan bisa menangkis ceceran pedang jika ia menyerang dengan menggunakan kecepatan. Memikir begitu, ia lantas saja berseru. Toa huo shio, kali ini kau hati dua. Pedangnya menggetar dan seperti kilat, ia mengirim 16 tikaman berantai. Teng teng teng, 16 kali cap lakciusunelui kiam, pedang geledek 16 kali menikam, menikam di tahang besi. Melihat gerak-gerakawan yang sangat repot dan bingung waktu diserang, semua orang percaya, bahwa memang sebenarnya ia tidak mengerti ilmu silat. Pada waktu Hociok tu baru mulai menyerang, semua orang sangat berkhawatir. Hociai siye, jangan berlaku kejam. Teriak busa dan bus yang hampir berbareng. Hoto aku, jangan teruskan tangan jahat. Seru kue siyang. Tapi heran sungguh, dalam caranya yang sangat luar biasa dan tidak sesuai dengan ilmu silat, kawan mengangkat kedua tahang besi itu pergi datang dan semua tikaraan itu mampir di tahang air. Sedang semua orang bisa melihat bahwa si pendeta sebenaraya tak mengerti ilmu silat, Hociok Tao seadiri, yang serangan duanya digagalkan hingga ia jadi sangat mendongkol, sedikit pun tidak merasa, bahwa lawannya menangkis tikaman duanya dengan gerakan wajar yang telah dapat berkat latihan lewekang yang sangat tinggi. Maka itu, sesudah cap lakciusunelui kiam, gagal, sambil mementak keras, ia menikam kempungan kawan. Selaka serusi pendeta yang datang repotnya merangkap kedua tangan yang mencekal tahang. Berbareng dengan terdengarnya suara nyaring akibat beradunya besi, pedang Hociok Tu tergencet di antara kedua tahang itu. Buru dua ia mengerahkan tenaga dalam dan coba membetut senjatanya, tapi sedikit pun tidak bergeming. Cepat bagaikan kilat, tangan kirinya menghantar muka lawan. Semua orang terkesiap. Kawan yang sedang mencekal tahang besi itu, tak bisa menangkis lagi. Pada detik yang sangat berbahaya mendadak Tiok Hunpo melompat dan menghantam pundak Hociok Tu dengan pukulan sutong peta yang didapat dari Yoko. Pada saat yang bersamaan, lewekang kawan sudah mengalir masuk ke dalam tahang dan tiba-tiba saja sepasang arus. Air menyembur dari kedua tahang itu dan menyambar muka Hociok Tu, sehingga pukulannya kebentrok dengan air yang menyemprot dan kedua-duanya basah kuyuk. Oleh karena tangan kanannya mencekal pedang yang digencet tahang air dan tangan kiri menyambut sambaran air, maka ia tidak bisa menangkis lagi pukulan Tiok Hunpo. Bak, pukulan itu mengenakan tepat di pundaknya. Sekali lagi semua orang terkejut, sebab Tiok Hunpo Yauk masih seperti bocah, ternyata memiliki lewekang yang cukup tinggi, sehingga badan Hociok Tu bergoyang dua dan terhoyung ke belakang beberapa tindak. Oni Tu Hout! Teriak kawan. Hociai Su, ampuni elo ocing. Tikaman-tikamanmu menakuti sangat. Sehabis berkata begitu, ia menyusut air dan keringat yang membasai mukanya dan lalu minggir ke samping. Sekarang Hociok Tu naik darahnya. Aku dengar dalam kuil Siao Lim Siai berkumpul banyak sekali orang pandai dan ternyata memang benar begitu. Katanya dengan suara mendengkol. Malahan seorang bocah cilik memiliki kepandaian yang sangat tinggi. Bocah! Mari kita main dua. Jika kau bisa melayani aku dalam sepuluh jurus, Hociok Tu tidak akan datang lagi ke wilayah Tiong Goan untuk selama-lamanya. Busik, busyang dan yang lain-lain tahu bahwa Tiok Hunpo adalah kacung cong kengkok dan sebegitu jauh belum pernah belajar silat. Entah bagaimana secara kebetulan, ia berhasil memukul orang si Ho itu. Mereka yakin, bahwa jika bertempur sungguh-sungguh, dalam sejurus saja bocah itu bisa binasa dalam tangan lawannya. Ho Kyesus salah. Kata Bo Osiang. Kau bergelar Kuin Lun Samseng dan ilmu silatmu telah menggetarkan seluruh jagad. Bagaimana kau boleh bertempur dengan satu kacung tukang masak air dan menyapu lantai? Jika kau tidak kau main-main sepuluh jurus, Hociok Tu menggelengkan kepala. Tak bisa. Katanya. Hinaan pukulan itu, bagaimana bisa disudahi saja? Bocah. Sambutlah. Hampir berbareng dengan bentakannya, tangannya menyambar ke dada Tiok Hunpo. Jarak antara dia sangat dekat, sehingga biarpun busa dan busyang ingin menolong, sudah tidak keburu lagi. Semua orang menduga, bocah itu akan segera terluka berat. Diserang dengan pukulan hebat itu, kedua kaki Tiok Hunpo tidak bergerak. Ia hanya menggeser ujung kakinya ke kanan dan badannya lantas saja turut berputar ke kanan. Dalam gerakan itu, ia sudah berhasil mengempos pukulan lawan. Hampir berbaring, dengan tinju kiri melindungi pinggang, telapak tangan kanannya menyambar. Itulah pukulan Yeo E Chuan Hoa Chiu, pukulan menembus bunga, salah satu pukulan pokok dari ilmu silat Siao Limpei. Apa yang luar biasa, ialah, waktu memukul tubuhnya kokoh teguh bagaikan gunung, sedang pukulannya dasyat seperti gelombang sungai Tiangkeng. Semua orang kaget bukan main, karena pukulan itu bukan pukulan seorang pemuda yang masih hijau, tapi pukulan seorang tokoh kenamaan dari Rimba Persilatan. Sesudah pundaknya terpukul, Ho Chiok Tzu tahu, bahwa tenaga dalam pemuda itu banyak lebih kuat daripada Foa Tiankeng dan kedua saudara seperguruannya. Tapi ia yakin, bahwa dalam sepuluh jurus, ia akan dapat merobohkannya. Melihat sambaran Yeo E Chuan Hoa Chiu yang sangat hebat itu, tanpa merasa ia memuji. Bocah! Lihai benar pukulanmu! Jantung bus yang berdebar dua. Ia melirik busa dan berkata seraya bersenyum. Busa Sute, aku memberi selamat, bahwa dengan Dambiangka sudah mendapat murid yang begitu berbakat. Busa menggelengkan kepala dan berkata dengan suara perlahan. Bukan. Sementara itu, dengan beruntun Tiok Punpo sudah mengirim empat serangan berantai yaitu Awolat Kiong, menggeser kaki menarik busur, Tan Hang Tau Yang, Burung Hang menghadap matahari, Siu Te E Kiat Chiang, di bawah tangan baju memotong tangan, dan Jie Lang Tan Jan, Jie Long memikul gunung. Setiap pukulan disertai dengan lewekang yang sangat tinggi, sehingga semua pendeta jadi kagum bukan main. Tian Beng, Busi, Busiang dan Cita Loe dari Sim Siantong saling mengawasi dengan hati berdebar-debar. Pukulan-pukulannya yang sangat bagus dan cepat, masih dapat dimengerti. Kata Busiang. Tapi bagaimana dengan lewekangnya yang begitu hebat? Sesaat itu dengan paras muka kemerah dua An Ho Chiok Chu mengirim pukulan yang keenam. Sedang seorang bocah saja aku sudah tak mampu jatuhkan, bagaimana aku berani datang di perguruan silat di tempatnya Siu Lim Siye dan mengirim surat tantangan. Pikirnya, bukankah perbuatanku itu hanya jadi bahan tertawaan orang dua gagah di kolong langit? Sambil memikir begitu, ia memutar badan dan lalu menyerang dengan pukulan Tian San Soat Piao, salju malayang dua di gunung Tian San, dalam sekejap seluruh badan Tio Kun Po sudah dikurang dengan pukulan dua yang menyambar dua bagaikan turunnya salju. Kecuali Yoko yang pernah memberi petunjuk kepadanya di puncak HW Asan, Kun Po belum pernah menerima pelajaran dari lain guru, oleh karena itu, ia jadi kaget bukan main ketika melihat serangan dua yang sehebat itu. Pada detik yang sangat berbahaya, dalam bingungnya ia memutar pinggang ke kiri, mengangkat kedua tangannya sampai melewati dagu dan telapakan tangan kiri berhadapan dengan telapak tangan kanan. Itulah pukulan Song Cho An Chiu, pukulan sepasang lingkaran, dari Xiao Lim Pai, serupa pukulan yang teguh kokoh bagaikan gunung jika disertai dengan tenaga luokang yang kuat dan dapat memunahkan segala rupa serangan. Maka itulah semua serangan Ho Chiok Tu, tak peduli dari mana datangnya, dapat ditangkis dengan Song Cho An Chiu. Sampai di situ, kegirangan pihak Xiao Lim Siai tak dapat ditekan lagi. Dengan serentak murid dua tat motong bersorak-sorai. Sedang sorakan masih belum merda, sambil mementak keras, Ho Chiok Tu meninju dada lawannya, pukulan itu adalah pukulan biasa saja, tapi disertai dengan tenaga dalam yang sangat dasyat. Buru dua kunpo menolak dengan kedua telapakan tangannya dalam perian Ho A Chit Seng. Buk, telapakan tangan dan tinju beradu keras. Badau Ho Chiok Tu bergoyang dua sedang tiok kunpo terhuyung ke belakang beberapa tindak. Huh! Demikian terdengar suara Ho Chiok Tu yang tanpa tenaga dalam mengubah gerakannya lalu maju setindak dan sekali lagi mengirim tinju deugan sepenuh tenaga. Tio kunpo yao ilmu silatnya sawgat terbatas, kembali menangkis dengan Pian Ho A Chit Seng yaitu mendorong dengan kedua telapakan tangannya. Buk, tubuh kunpo sempoyongan lima tindak ke belakang, sedang badan Ho Chiok Tu terhuyung ke depan. Tinggal satu pukulan lagi. Bentaknya dia ngaw paras muka pucat. Sambutlah dengan seantro tenagamu. Ia maju dua tindak, memasang kuda dua dan mengirim pukulan dengan gerakan perlahan. Sesaat itu, ratusan pendekta Siao Lim Siai mengawasi sambil menahan napas. Semua orang yakin bahwa dengan pukulan itu, Ho Chiok Tu mempertaruh nama besarnya dan bahwa ia tentu menggunakan seantro tenaga Wee Kang yang dimilikinya. Untuk ketiga kalinya, kunpo menyambut dengan Pian Ho A Chit Seng. Sekali ini, beradunya tinju dan telapak tangan tidak mengeluarkan suara apapun juga. Kedua lawan dengan berbareng mengempos semangat mengarahkan seluruh Wee Kang mereka. Mengenai ilmu silat, Ho Chiok Tu lebih hunggul ratusan kali lipat daripada Tiok Kunpo tapi dalam tenaga Wee Kang, ia masih belum bisa mengatasi pemuda itu. Semua orang tak pernah mimpi bahwa secara kebetulan kunpo memperoleh pelajaran dari kiu yang cingkengkeng dan memiliki tenaga dalam yang sudah mencapai tingkat tinggi. Sama juga mereka bertahan sambil memusat seantro tenaga dalam di tangan mereka. Sekonyong dua, berbareng dengan keluarnya suara uh, Ho Chiok Tu mundur setindak karena ia merasa darahnya meluap ke atas, Sebisa dua ia masih mau coba mempertahankan diri, tapi mendadak matanya gelap dan ia lantas memuntahkan darah dari mulutnya. Walau tidak tahu apa artinya memuntahkan itu tak tabu, bahwa lawannya sudah terluka berat Tiok Kunpo kaget bukan main. Celaka. Teriaknya sambil memburu untuk memapah lawan. Ho Chiok Tu mengebas tangannya dan seraya tertawa getir, ia berkata, Ho Chiok Tu. Ho Chiok Tu. Kau benar dua orang Aidan. Berpaling ke arah Tian Beng Siansu dan menyoja sampai ke tanah. Ilmu silat Xiao Lim Siai sudah kesohor ribuan tahun dan benar saja nama itu bukan nama kosong. Katanya. Hari ini aku bisa membuka kedua mataku lebih lebar. Sehabis berkata begitu, ia memutar badan dan dengan sekali menotol tanah dengan ujung kakinya, tubuhnya melesat beberapa tombak jauhnya. Ia berhenti sebentar dan menengok ke arah Kak Wan. Kak Wan Tai Su. Katanya. Orang itu mengatakan, bahwa kitab suci berada di dalam minyak. Ia minta aku menyampaikan perkataannya kepadamu. Di lain saat dengan menotol tanah beberapa kali dengan ujung kakinya, ia sudah berada di luar dari rentetan pohon dua pek yang tumbuh di sepanjang jalan. Semua pendekta merasa kagum bukan main, karena sesudah terluka berat ia masih bisa bergerak begitu cepat. Kepandayan dan keuletan itu sesungguhnya jarang terdapat dalam merimba persilatan. Sesudah musuh berlahan, semua pendekta segera mengawasi Tian Beng untuk mendengar perintah lebih jauh. Tiba dua seorang pendekta tua yang bertubuh kurus dari cita Lo Sim Siantong berkata dengan suara nyaring dan menyeramkan. Siapa yang sudah turunkan ilmu silat kepada murid itu? Semua orang bergidik mendengar suara itu yang menyerupai bunyinya seekor burung malam. Tian Beng, Bu Sa dan Bu Siang yang juga ingin mengajukan pertanyaan tersebut, dengan serentak mengawasi Kak Wan dan Tiopo. Tapi guru dan murid itu tidak lantas menjawab. Mereka berdiri bengong dengan mulut ternganga. Kak Wan memiliki luakang yang sangat tinggi, tapi bisa dilihat nyata, bahwa ia belum pernah belajar ilmu silat. Kata Tian Beng, apa yang mengherankan adalah ilmu silat siau lem dari anak itu. Siapakah yang sudah mengajarkannya? Semua murid Tat Motong dan Lo Hontong menunggu jawaban dengan hati berdebar dua. Semua orang menganggap bahwa bocah itu yang sudah merobohkan musuh sedemikian tangguh, pasti bakal mendapat hadiah besar, sadang gurunya pun akan mendapat pujian tinggi. Melihat Tiopo Kunpo tidak menjawab pertanyaannya, alis si pendekta tua mendadak berdiri dan pada paras mukanya terdapat sinar pembunuhan. Tanda petik. Hei, aku tanya kau. Siapa yang mengajar lohan kun kepadamu? Tanyanya pula dengan suara keras. Tiopo Kunpo segera merogoh saku dan mengeluarkan sepasang tiat lohan, lohan besi, yang diberikan kepadanya oleh Kue E. Siang. Teo Chu, murid, belajar dari kedua tiat lohan ini. Jawabnya. Dengan sebenar duanya T. E. Kau belum pernah mendapat pelajaran ilmu silat dari siapa juga pun. Si pendeta tua maju setindak dan berkata pula dengan suara perlahan. Kau bicaralah setulus duanya. Siapa yang sudah turunkan ilmu silat kepadamu? Walaupun diucapkan seperti berbisik, suara itu yang disertai luakang yang tinggi, dapat nyata oleh semua orang. Tiopo Kunpo merasa sangat kecewa, tapi karena tidak merasa bersalah, maka biarpun melihat paras muka si pendeta tua yang menyeramkan, sedikitpun ia tidak merasa kedar. Tidak, dalam kulil ini, belum pernah ada seorang pun yang mengajar ilmu silat kepada Teo Chu. Katanya dengan suara nyaring. Teo Chu selalu berdiam di kengkok, menyapu lantai, masak air dan melayani kawan suhu. Beberapa pukulan lohon kun itu telah dipelajari oleh T.E. Ko sendiri dan jika ada gerak gerik yang kurang benar, Teo Chu memohonelo suhu sudi memberi petunjuk. Si pendeta tua mengeluarkan suara di hidung dan kedua matu yauk berapi dua, ia menatap wajah Teo Kuhpo. Lama sekali ia mengawasi muka pemuda itu tanpa mengeluarkan sepatah kata. Kak Wan tahu, bahwa pendeta Sim Sian Tong itu mempunyai kedudukan sangat tinggi dalam Xiao Lim Sia dan ia adalah Su Siok, paman guru, dari Tian Beng Shou Su. Melihat sikap situa terhadap muridnya, ia merasa sungguh tidak mengerti. Tiba dua waktu kedua matanya kebentrok dengan mata pendeta tua yang penuh dengan sorot kebencian, dalam otaknya berkelebat suatu keingatan. Ia ingat bahwa dua puluh tahun lebih berselang, secara kebetulan dalam Cong Kek Ko ia mendapatkan sejilid buku tipis dengan tulisan tangan, yang mencatat suatu peristiwa besar dalam Kuil Xiao Lim Sia. Kejadiannya seperti berikut. Pada tujuh puluh tahun lebih yang lalu, Hang Teo Kuil Xiao Lim Sia adalah Kou Tin Sian Su, itu Su Chou atau kakek guru dari Tian Beng Sian Su. Menurut adat, setiap tahun sekali ada hari perayaan Tiong Kyo, di Tat Motong diadakan ujian ilmu silat yang dikepalai oleh Hang Teo, Sio Eko dari Tat Motong dan Lohontong. Tujuan dari ujian itu adalah untuk melihat kemajuan para murid Xiao Lim Sia selama satu tahun. Di luar dugaan, waktu diadakan ujian pada tahun itu, telah terjadi suatu peristiwa yang sangat menyedihkan. Sesudah semua murid memperlihatkan kepandainya, pemimpin Tat Motong, Kou Tsai Sian Su, segera naik ke mimbar dan memincangkan kepandain setiap murid. Selagi Kou Tsai enak bicara, tiba-dua muncul seorang Tautu, atau pendekta yang memiara rambut, yang lantas saja berteriak, omongan Kou Tsai Sian Su omongan kentu tanjing. Dia sebenarnya tak tahu apa artinya ilmu silat dan berani mati, ia menduduki kursi suico dari Tat Motong. Sungguh memalukan. Dengan kaget semua pendekta mengawas orang itu yang ternyata adalah Tautu Yaak bekerja di dapur sebaai tukang menyalakan api. Pada sebelum guru mereka membuka mulut, murid dua Tat Motong sudah balas mencaci dengan kegusaran yang meluap-luap. Jangan banyak bacot kekau. Teriak si Tautu gurunya kentut anjing, muridnya pun kentut anjing. Sehabis memaki, ia berdiri di tengah ruangan dengan sikap menantang. Sejumlah pendekta lantas saja maju untuk menghajar Tautu itu, tapi satu demi satu, mereka direbohkan secara mudah sekali. Apa yang lebih hebat lagi si Tautu tidak berlaku sungkan dua. Sembilan murid utama dari Tat Motong telah dijatuhkan dengan luka berat atau patah kaki tangannya. Kou Tsai Sian Su kaget tercampur gusar. Ia mendapat kenyataan bahwa ilmu silat Tautu itu adalah ilmu siau limpai, sehingga dia bukan seorang luar yang sengaja datang untuk mengacau. Sambil menahan amarah, Kou Tien Anaya siapa gurunya? Aku belajar sendiri, tak satu manusia pun yang mengajar aku. Jawabnya, apa latar belakang perbuatan Tautu itu? Ternyata, selama beberapa tahun ia sering dianiaya olah pemilik bagian dapur yang beradat berangasan dan suka main pukul orang sebawahannya. Tiap kali ia muntah darah akibat pukulan pemilik dapur itu yang sering turun tangan tanpa mengenal kasihan. Dengan mendedam sakit hati yang sangat besar, diam dua ia belajar silat. Ia mendapat kesempatan luas untuk mencuri pelajaran, karena hampir semua murid siau limsi pandai ilmu silat. Jika seseorang bertekad untuk melakukan serupa pekerjaan lama atau cepat, ia pasti akan berhasil. Dibantu dengan kecerdasan otaknya yang melebihi manusia biasa, maka dalam tempo belasan tahun, ia sudah memiliki kepaudayan yang sangat tinggi. Tapi ia masih tetap menyembunyikan kepaudayan ayah itu dan terus bekerja sebagai tukang menyalakan api yang dengar kata kalau dipukul oleh si pemilik dapur, ia sama sekali tidak melawan. Berkat luakangnya yang sangat kuat, ia sekarang tidak takut lagi segala pukulan. Dengan sabar ia berlatih terus. Sesudah merasa bahwa kepandainya berada di atas semua pendekta siau limsiye, pada hari ujian silat, di hari tiongcu, barulah ia turun tangan. Sakit hati yang sadah didendam belasan tahun lamanya, menanam rasa benci terhadap semua pendekta siau limsiye, di dalam lubuk hatinya, maka itu ia sudah menyerang tanpa sungkan dua lagi. Sesudah mengetahui sebab musabab kejadian itu, Ko Aoti Siansu tertawa dengan seraya berkata. Aku sungguh merasa kagum akan kegiatanmu itu. Ia turun dari mimbar dan satu pertempuran hebat lantas saja terjadi. Pada masa itu, Kouapie adalah orang yang berkepandainan paling tinggi di kuil siau limsiye. Mereka berdua segera serang menyerang dengan menggunakan ilmu dua pukulan yang paling hebat dan dalam tempo cepat, mereka sudah bertempur kurang lebih 500 jurus. Semakin lama pertempuran semakin hebat, sehingga mencapai sesuatu titik yang sangat berbahaya. Pada saat itu, karena mengingat jerih payahnya si Tau Tzu untuk memiliki kepandainya yang begitu tinggi, dalam hati Kou Cai muncul perasaan sayang dan kasihan. Maka itu, sambil mementang kedua tangannya, ia membentak. Mundurlah. Tapi sungguh sayang, si Tau Tzu salah tanpa maksud orang yang baik. Ia menduga, bahwa dengan mementang kedua tangannya, Kou Cai Sian Su ingin menyerang dengan sinci yang peta, delapan pukulan tangan malaikat, salah satu ilmu terlihai dari siau limsiye. Ia ingat, bahwa waktu berlatih dengan ilmu itu, seorang murid Tat Motong pernah mematahkan satu balok kayu dengan pukulan kedua tangannya. Maka itu, ia tahu hebatnya sinci yang peta. Biar bagaimanapun juga, biar memiliki kepandain tinggi tapi karena ia belajar dengan mencuri dan tidak mendapat petuncak guru yang pandai, maka ia masih belum bisa menyelami ilmu siau limpei sampai di dasarnya. Ia sama sekali tak tahu, bahwa dengan mementang kedua tangannya, Kou Cai Sian Su sebenarnya mengeluarkan pukulan Hun Ke Chian, pukulan memecah dan membuka, untuk meminjam dan memindahkan tenaga, dengan tujuan menghentikan pertempuran begitu lekas kedua belah pihak melompat mundur. Ia menduga, bahwa Kou Cai Chaak, pukulan pembelah hati, pukulan keengaam dari sinci yang peta. Dengan menduga begitu, ia berkata dalam hatinya, Tak begitu gampang kau ambil jiwaku. Lah melompat dan memukul dengan kedua tangannya. Pukulan kedua tangan itu menyambar bagaikan gunung roboh. Dengan hati mencelos Kou Cai Sian Su buru dua membalik tangannya untuk menangkis, tapi sudah tak keburu lagi dengan satu suara buk, tulang lengan kiri dan empat tulang dadanya patah. Semua pendat tak kaget dan bingung dengan serentak mereka memburu untuk memberi pertolongan. Tapi Kou Cai yang sudah terluka berat, hanya tersengal dua napasnya dan tidak dapat mengeluarkan sepatah kata lagi. Malam itu ia menutup mata. Selagi seluruh Siao Lim Syee diliputi kedukaan basar, malam itu Siao Tzu diam-diam menyatroni dan membinasakan si pendeta pemilik dapur serta lima pendeta yang mempunyai ganjelan dengannya. Kejadian itu menerbitkan kegemparan dan kegusaran yang tiada taranya dalam sejarah Siao Lim Syee. Pendeta pimpinan lantas saja mengirim puluhan pendeta yang berkepandayan tinggi untuk membekuk Tau Tzu kejam itu, tapi sesudah mencari sana-sini di seluruh Luh Keng Lem dan Keng Pak, daerah sebelah selatan dan utara sungai besar, usaha mereka tidak berhasil. Dan akibat dari peristiwa itu, dalam Siao Lim Syee belakangan muncul gelombang yang merupakan perebutan kekuasaan dan saling salah menyalahi. Dalam gusarnya, pemimpin Lahantong, Kou Hoi Sian Su, telah pergi di Siek di mana ia kemudian membentuk sebuah cabang Siao Lim Pei. Fo A Tian Keng dan kedua saudara seperguruannya adalah murid dua Kou Hoi Sian Su. Demikian bunyi catatan dalam buku tipis itu, yang kebetulan dapat dibaca oleh Kak Wan. Sesudah itu, ilmu silat Siao Lim Syee merosot banyak. Untuk mencegah terulangnya kejadian itu, para pemimpin lalu mengadakan peraturan, bahwa setiap murid Siao Lim Syee hanya boleh belajar silat di bawah pimpinan guru dan bahwa siapapun juga tidak boleh mencari belajar, orang yang melanggar dianjam dengan hukuman sangat berat. Paling berat hukuman masih paling enteng diputuskan tulang dan uratnya, supaya dia orang bar cacat. Selama puluhan tahun, peraturan itu dipertahankan dengan kerasnya dan tak pernah terjadi lagi peristiwa mencari belajar silat. Sesudah lewat banyak tahun, perlahan dua orang dua mulai melupakan kejadian hebat itu. Si pendetat tua anggota Sim Sian Tong itu adalah salah seorang murid Kou Tai Sian Su. Selama puluhan tahun, ia tak pernah melupakan kebinasaan gurunya yang sangat menyedihkan. Maka itulah, begitu tahu Tio Kun Po memiliki ilmu silat tinggi tanpa mempunyai guru, kejadian yang sudah lampau kembali terbayang di depan matanya dan rasa sedih dan gusar mi luap dua dalam hatinya. Mengingat apa yang telah dibacanya, tanpa merasa kawan mengeluarkan keringat dingin Elo Ohang Tio. Terima kasih telah menonton!